Selanjutnya, saudara polisi menangkap tiga perampok sadis sopir taksi daring di tol Jagorawi. Pelaku sudah merencanakan aksinya untuk membunuh korban di tol. Kurang dari 1x24 jam jajaran Satreskrim, Pores Bogor menangkap dua tersangka yang buron, usai membunuh sopir taksi daring di tol Jagorawi. Mereka ditangkap di kawasan Celincing, Jakarta Utara kemarin. Sebelumnya, satu dari tiga pelaku telah ditangkap polisi terlebih dahulu di lokasi kejadian. Dari penyelidikan awal polisi terungkap, ketiga tersangka telah merencanakan pembegalan dengan sasaran pengemudi taksi daring. Saya disampaikan, jadi itu motivnya ekonomi, mungkin yang bisa ketat tiga orang ini membutuhkan uang untuk keperluan mereka, kemudian berniat untuk melakukan bahasa mereka pada saat koordinasi, berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu mereka ingin mahu membegal, ingin mahu mencurian dan dikerasan dengan sasaran kompan, yaitu live online. Kronologi awal perampokan disertai pembunuhan pengemudi taksi daring, yaitu tiga pelaku memesan taksi daring, dan minta diantar dari Celincing, Jakarta Utara, menuju Rancamaya, Ciawi pada 3 Maret 2023 lalu. Di tengah perjalanan, korban diminta menepikan kendaraan oleh para pelaku, yang berpura-pura ingin membuang air kecil di pinggir tol. Para pelaku kemudian langsung menjerat leher korban dengan selfie belt. Untuk menghilangkan jejak, jenazah korban kemudian dibuang oleh para tersangka di semak-semak di pinggir jalan tol Jagorawi. Kini ketiga tersangka masih milani pemeriksa Nima Polis Bogor. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis tentang perampokan disertai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Demi Liputan, Kompas TV